Intro Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuanya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-12 Penculikan Luhung Dargo dan kesepuluh centeng lainnya berkuda menembus pekatnya malam. Kuda-kuda mereka melaju bagai melayang kesetanan. Tujuan mereka tak lain adalah rumah Luhung. Segera saja, semilir angin laut bergaram menyambut mereka saat memasuki kawasan pantai. Hanya ada beberapa rumah yang dihuni di kawasan itu. Selebihnya, hanyalah warung-warung sederhana yang kosong saat malam tiba, serta gudang-gudang penyimpanan ikan asin dan garam. Suasana gelap gulita, hanya ada tiga buah rumah yang menyalakan lampu minyak di dalamnya. Cahaya samar lampu-lampu itu menembus dinding papan dan anyaman bambu. Yang mana rumah Luhung? Tanya Dargo pada salah seorang anak buahnya. Yang paling ujung dekat tebing, Kang. Jawab gudang, sembari menunjuk ke arah tebing. Dengan siapa dia tinggal? Tanya Dargo lagi. Sepertinya, dia hanya tinggal dengan ayahnya. Tak ada orang lain lagi di rumah itu. Kalian semua tunggu di sini. Seru Dargo kepada seluruh anak buahnya. Ayo, kalian berdua ikut aku. Dargo menunjuk kepada gudang dan Tarjo. Mereka bertiga menuju ke rumah Luhung. Luhung, keluar kau! Teriak Dargo di depan pintu rumah berdinding jajaran papan kasar itu. Terdengar suara terbatuk-batuk dari dalam rumah disertai jawaban. Sebentar! Pak Deswito membukakan pintu. Cahaya lampu teplok dari dalam rumah seketika memancar ke halaman. Lelaki paru bayak itu berdiri sambil tangan kirinya memegangi dadanya yang sesak. Kakinya gemetar hingga ia harus berpegangan pada birai pintu. Ia hanya mengenakan sarung lusuh yang melilit di pinggangnya. Luhung sedang melaut. Ada apa kalian mencarinya? Kalau tidak salah, kalian adalah anak buah demang bajera, bukan? Kapan dia kembali? Pentak Dargo mengabaikan pertanyaan Pak Deswito. Dia baru saja berangkat. Biasanya selepas subuh baru kembali ke dermaga. Bisa juga agak siang bila ikan yang didapat tak terlalu banyak. Ada apa gerangan kisanak mencari anakku? Siapa di sini yang mempunyai perahu untuk menyusulnya? Ada Karno yang mempunyai perahu. Rumahnya di sana. Pak Deswito menunjuk ke sebuah rumah yang tak jauh dari rumahnya. Ia tak melaut karena sakit berhari-hari. Sambung Pak Deswito. Tanpa berpamitan, Dargo menghela kudanya menuju rumah Karno diiringi dengan pandangan cemas Pak Deswito. Karno! Karno! Keras teriakan Dargo di depan pintu rumah itu. Siapa? Sahut suara seorang perempuan dari dalam rumah. Dargo tak menyahut. Ia sudah mendengar langkah kaki menuju ke arah pintu. Lalu, suara palang pintu yang diangkat. Tak lama kemudian, pintu itu pun terbuka. Mana Karno? Tanya Dargo tanpa basa-basi. Perempuan itu tampak ketakutan saat melihat tiga orang lelaki kekar yang mencari suaminya. Siapa kalian? Ada apa mencari Kang Karno? Tanyanya takut-takut. Mana Karno? Bentak Dargo sekali lagi. Kang Karno di dalam kamar. Dia sakit demam. Dengan tak sabar, Dargo pun langsung menerobos masuk ke dalam rumah diikuti oleh Gundang dan Tarjo. Mereka langsung menuju ke kamar satu-satunya di rumah sederhana itu. Karno yang sedang berbaring tampak bersusah payah untuk duduk saat mendengar keributan di luar. Ada apa ini? Siapa kalian? Tanya Karno gugup saat Dargo menghampiri dipannya. Cepat ikut aku ke laut. Kita susul Luhung dengan perahumu. Merintah Dargo. Luhung? Ada apa dengan Luhung? Tanya Karno dengan raut wajah terkejut. Jangan bawakan Karno. Tolonglah, Den. Dia sedang demam. Sudah beberapa hari ini dia sakit. Istri Karno menyelah. Ia memegangi lengan Karno. Seraya menangis memohon. Dengan sebal, Dargo meremas tangan perempuan itu dan mendorongnya hingga tersungkur ke lantai tanah. Jangan banyak omong kalian berdua. Atau mau ku jadikan mayat biar diam selamanya, heh? Lentak Dargo. Perempuan itu menggelengkan kepalanya cepat-cepat. Misakannya semakin jelas terdengar. Karno menutup mulutnya antara takut dan bingung. Ayo kita pergi. Tunjukkan di mana perahumu. Gondang dan Targo segera menghampiri Karno dan memapah lelaki itu di kiri dan kanannya. Karno bahkan tak mengenakan alas kaki saat mereka menyeretnya menuju perahunya ditambatkan. Istri Karno memandangi kepergian mereka dengan ratapan dan doa. Ia dapat merasakan bahwa suatu peristiwa buruk akan terjadi dan berdoa semoga hal itu bukan menimpa kepada Karno. Gondang dan Targo membantu Karno naik ke atas perahunya dan mulai mendayung mengikuti arahan Karno. Di atas permukaan laut langit yang semula cerah dengan taburan bintang gini tertutup awan hitam yang berarak. Angin yang semula hangat mulai terasa dingin membuat tubuh Karno yang demam kini semakin menggigil. Terbungkuk-bungkuk ia mendayung menahan terpaan dingin pada tubuhnya yang hanya mengenakan sebuah celana pendek. Sejak meninggalkan rumah ia tak berani bertanya sepatah kata pun kepada mereka kecuali hanya menjawab saat Dargo bertanya ke arah mana perahu yang luhung tumpangi. Masih berapa lama lagi? Tanya Dargo Karno memicinkan matanya lalu menunjuk ke sebuah titik. Tak lama lagi Den itu lampunya sudah kelihatan. Dargo memandang sebuah kerip lampu di kejauhan dan merasa yakin bahwa Karno memang tak sedang berbohong. Ayo percepat mendayung Perintah Dargo Perahu itu segera meluncur deras terombang ambing di tengah samudera Lampu minyak yang tergantung di ujung tiang tampak terayun-ayun Luhung tersenyum saat melihat perahu milik Karno mendekat Dalam keremangan malam ia hapal bentuk perahu itu Luhung merasa bahagia karena mengira bahwa Karno telah pulih dari sakitnya Tang Karno menyusul kita leh ujarnya pada Bardi Dagunya menunjuk ke arah perahu yang meluncur ke arah mereka aneh baru saja kita berangkat dan dia menolak untuk ikut karena tubuhnya masih demam kini malah menyusul ada apa ya tanya Bardi entahlah mungkin ia tiba-tiba merasa sehat dan ingin segera kembali melaut bisa jadi karena sebentar lagi kan musim penghujan ombak besar akan menyulitkan kita mencari ikan mungkin itu sebabnya Kang Karno memaksakan diri untuk mencari ikan sekarang ujar Bardi Luhung mengangguk-angguk setuju ia teringat beberapa hari yang lalu saat Karno bercerita bahwa sudah hampir dua bulan ia tak mengirim uang untuk anak mereka yang tinggal bersama mertuanya hasil melaut tak begitu mengembirakan Luhung Luhung pun merasakan hal itu apalagi sejak ayahnya sakit dan sebagian besar hasil melaut Luhung dipergunakan untuk menutup biaya pengobatan sang ayah Luhung Luhung bisa melihat melihat keempat lelaki itu di dalamnya loh aku kira hanya Kang Karno saja ada apa ini tanya Luhung sembari memandangi mereka berempat secara bergantian kamu ikut kami cepat ayahmu sedang sekarat perintah Dargo Luhung Luhung membelalak cemas ayahku sejak kapan barusan kami berangkat beliau baik-baik saja sedang istirahat betul kan lek tanya Luhung sembari menoleh kepada Bardi lelaki itu mengangguk cepat-cepat sudah jangan banyak tanya cepat ikut kami nyai Laksimi menyuruh kami membawa kalian berdua ke rumahnya untuk diobati karena hanya dia menunduk tak ada sepatah katapun yang keluar dari bibir lelaki itu mendengar nama ibu Nisaka itu disebut Luhung pun tak bertanya lagi baik-baik biar ku angkat dulu jalaku aku akan segera menyusul kalian jawab Luhung di tengah kegugupan dan kecemasannya ia sama sekali tak mampu berpikir secara logis sementara Pardi yang kebingungan pun tak berkata apa-apa tak usah tinggalkan saja perahu itu dan ikut bersama kami sergah Dargo yang mulai naik bitam Luhung yang sudah membungkuk untuk mengangkat jalannya terpaksa berhenti gak apa-apa Hung sana pergi bersama mereka Pak D membutuhkan mu segera biar aku urus jala dan perahumu ujar Pardi Luhung mengangguk suwun le ia segera berpegangan pada tepian perahunya dan melompat ke perahu milik Karno Pardi memandangi kepergian mereka dengan tatapan prihatin Luhung segera menyambar dayung yang diulurkan Dargo ia mendayung dengan sekuat tenaganya pikirannya kalut membayangkan satu-satunya orang yang dimilikinya di dunia ini sedang sekarat ia tak mau kehilangan sang ayah sekuat hati ia menahan genangan air matanya bibirnya bergetar berdoa memohon keselamatan sang ayah Dargo yang memperhatikannya hanya berdiri bersedekap dengan senyuman sinis semakin mendekati bibir pantai Luhung semakin kebingungan saat melihat banyak lelaki yang sudah menunggu perahu mereka ia mengenali mereka semua sebagai centeng demang bajra untuk apanya Laksmi mengirimkan centeng suaminya sebanyak itu untuk menjemputku tanya Luhung di dalam hati mendadak firasat buruk menghampirinya namun lekas-lekas di tepisnya ia hanya mengkhawatirkan keselamatan sang ayah mengabaikan mereka Luhung segera melompat dari atas perahu meski air laut masih sebatas pahanya dipikirannya hanyalah ingin lekas sampai di rumah dan melihat keadaan sang ayah namun saat mencapai pantai langkahnya dihadang oleh para anak buah Dargo dua orang dari mereka memegangi kedua lengannya hei hei apa yang kalian lakukan teriak Luhung kebingungan tanpa penjelasan mereka semua menghampiri Luhung lalu memukulinya dengan membabi buta Luhung pun berteriak teriak kesakitan Dargo dan dua orang centeng lainnya tiba di pantai dan berdiri memandangi Luhung yang sedang dihajar hingga terkulai lemas cerita Luhung terdengar di sepanjang pantai beberapa nelayan mengintip dari balik rumah dan gudang ikan asin namun tak ada satupun yang berani keluar untuk melerai atau menyelamatkan pemuda itu mereka takut menghadapi centeng demang bajra Pakde Suwito yang sedari tadi gelisah menunggu Luhung pun mendengar teriakan anaknya dengan rasa panik yang luar biasa ia memaksakan diri berjalan tertatih-tatih menghampiri tempat Luhung dihajar oleh anak Buah Dargo Hentikan 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 Jangan pukuli anakku Apa salah anakku Pakde Suwito mencoba berteriak namun tenaganya terlalu lemah suaranya yang serak nyaris tak terdengar beberapa kali ia jatuh tersungkur saat berusaha berlari di atas pasir air mata lelaki tua itu berlinangan Dargo mengangkat wajahnya saat menyadari sosok Pakde Suwito yang merangkak-rangkak mendekat ia menghampiri lelaki itu lalu menendangnya hingga Pakde Suwito terlentang dan mengerang menahan sakit tak usah ikut campur Pak tua biarkan anakmu sendiri yang menanggung akibat dari perbuatannya kesis Dargo ia meludahi Pakde Suwito lalu berbalik pergi apa salah luhung isak lelaki itu lirih gerombolan itu mengikat kedua tangan luhung pada tali tambang yang terikat pada tubuh seekor kuda jantan yang kekar milik Dargo ia menghela kudanya keras-keras tubuh luhung terlonjak terseret laju kuda itu karena yang tak tahan menyaksikan penyiksaan itu hanya mampu meringkuk di atas perahunya dan menangis terseduh-seduh nasib mulai kumamnya lirih diselah isakan tangis kisah ini akan berlanjut ke bagian ke-13 terlebih Terima kasih telah menonton!